Intro Saya mau nanya-nanya sedikit nih ya Tentang desa wisata Carang Sari tentunya Perjalanan menjadi desa wisata itu pasti bukan hal yang mudah Tapi juga harusnya tidak sulit ya Bisa jadi percontohan untuk desa-desa lainnya Gimana sih ini perjalanannya Dan juga bisa diceritain gak sih Ada inovasi apa di desa wisata Carang Sari ini Jadi memang perjalanan desa wisata Carang Sari ini sangat panjang ya Bahkan kita memulainya dari tahun kurang lebih 1994 Ketika itu salah satu putra dari Palawan Nasional Inggris Timur Rai Membangun wisata petualangan, Rafting Jadi sudah puluhan tahun beliau membangun Sehingga mulai berdatangan wisatawan Baik internasional dan domestik Nah dari situlah muncul kesadaran masyarakat lokal Bahwa desa mereka, desa kami punya potensi Nah salah satu inovasi terbaru kami Kami memiliki member Platform member yang kami sebut Revolution University atau RV University Nah ini kami mengajak mengundang Millennials seluruh Indonesia untuk bergabung Menjadi member di desa wisata Carang Sari Dengan memiliki glamping Yang kami sebut pulih nama Triana Resort Nah Millennials inilah yang akan militan mempromosikan desa wisata Carang Sari Tentu saja mereka akan berkunjung ke sini Betul sekali bro, kalau kita bicara desa wisata tentu saja memang mas menteri kita yang sekarang ya benar-benar lagi concern dan fokus Saya boleh bilang support yang mereka belikan kepada kami ini benar-benar tepat sasaran ya Karena memang saya pribadi concern di industri kreatif Nah dari kemudian Pak Rai Krab sudah mengutus expertise dengan program Bedakan Jadi membedah industri-industri kreatif kami itu di mentoring, di coaching Bagaimana membuat packaging Sampai membuat kemasan Sehingga kami sekarang memiliki banyak sekali oleh-oleh Kas desa wisata Carang Sari Dengan packaging yang sudah ready Perstandar nasional dan internasional Sehingga secara sosial, ekonomi dan budaya Masyarakat desa wisata Carang Sari ini makin confident Makin bahagia Desanya ini sudah mulai rame di kunjung ini Tidak lepas dari support Kemenparek Ya, tak henti berinovasi Kini desa Carang Sari memiliki segudang produk UMKM unggulan Salah satunya kerajinan unik khas Carang Sari Bokor Kertas Bokor di Bali menjadi elemen penting yang digunakan sebagai salah satu sarana persembahyangan Banyaknya sampah kertas yang terbuang menorehkan ide Bermula dari sekedar membuat taskoran Ketutir tayasa bisa menghasilkan kriya yang berdaya guna Dan ternyata cukup laris di pasaran Hingga kini tangan rampilnya menghasilkan beragam kerajinan yang unik Dan siap dijadikan salah satu souvenir di KTP G20 di Bali akhir tahun nanti Selain kerajinan koran Ada minyak kelapa murni yang merupakan hasil karya dari kelompok wanita di Banjar Bedau, Carang Sari KBU Sari Nadi Kelapa pilihan diolah dengan proses ekstraksi tekanan tinggi tanpa pemanasan Hingga dihasilkan minyak kelapa murni yang kaya kasiat dan baik untuk kesehatan Madu Trigona Alam Sari yang menjadi salah satu produk yang dihasilkan oleh Imade Suwandika Salah seorang warga desa Carang Sari yang turut membantu roda perekonomian desa Dari lebah penghasil madu jenis kele-kele Madu yang dihasilkan kaya nutrisi dan propolis Sehingga melimpah kasiat yang bagus untuk imunitas tubuh Di tangan orang yang kreatif sesuatu yang sudah tidak digunakan Bisa kembali mempunyai nilai ekonomi Mengoptimalkan hasil alam yang sudah tersedia Demi menggerakkan roda perekonomian desa Beli kreatif lokal, bangga buatan Indonesia Desa wisata selalu bisa jadi pilihan yang tepat untuk merasakan keseruan sekaligus mempelajari hal-hal baru Salah satu andalannya adalah produk coklat berbasis nabati atau plant based Yang turut merangkul petani lokal untuk bersama menggerakkan perekonomian desa wisata Carang Sari Dimulai sejak 2010, kini Jungle Gold Coklat sudah mengkoleksi sekitar 33 varian rasa Tak hanya bisa melihat langsung perkebunan buah kakao Tapi disini kita diberi edukasi tentang coklat Dan kita bisa melihat langsung proses pembuatan coklat dari dapurnya Jadi gini, sekarang you will be coklat maker ya Ya oke Jadi setelah giling-giling pabrik tadi Sekarang saatnya Grow Fabry Create your own coklat Oke Silahkan tulis nama dulu disini ya Ya Boleh namanya Bro, boleh namanya Yayangi juga Asik, disebelah mana nih? Disini, di putihnya ini Oh di putih ya Dan yang paling seru, disini kita bisa bebas kreasi membuat coklat sendiri Wah, sekarang saya mau coba nih coklat buatan saya tadi Hmm Rasanya enak banget Manis Dan ada sedikit rasa gurihnya Kita coba sekarang minuman coklatnya Wah, manisnya pas Cocok untuk menutup perjalanan manis saya di desa wisata Carangsari Menyapa desa wisata selalu membawa pengalaman baru Dari sejarah, budayanya, hingga kulinernya yang tak terlupakan Semua jadi satu cerita yang membawa inspirasi baru Desa wisata akan terus menggeliat selama tradisi dijaga hingga menjadi kebanggaan desa Dan kita ikut menjaga eksistensinya dengan berwisata di Indonesia aja Beli kreatif lokal Bangga buatan Indonesia Hai guys, ikutan kuis wajah Indonesia yuk Hadiahnya liburan ke Bali udah dibayarin Tiket dan juga penginapannya Caranya gampang banget, tinggal bikin aja video sekreatif mungkin Tentang alesan kenapa sih mau jalan-jalan di Indonesia aja Upload ke Instagram dan jangan lupa untuk mention dan tag at persona.indonesia dan at official inews.tv Dan pakein hashtag kuis wajah Indonesia Menyapa desa dan di Indonesia aja Siapa tau kita bisa kembali bareng Ikutan ya Banyak dari kita yang masih harus bertahan Tetaplah bersemangat Habis gelap terbitlah terang Kami akan kembali datang Kembali berpetualan Kami akan kembali berwisata Kami akan kembali datang Kembali berpetualan Kami akan kembali berwisata Di Indonesia aja Terima kasih